Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka menggandeng peluhan awak media termasuk pegiat sosial media di acara tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Hal ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas guna bersama-sama mensosialisasikan dan mensukseskan seluruh tahapan Jelang Pesah Demokrasi November mendatang Di kesempatan yang sama, KPU Majalengka mengumumkan pemenang sayambara maskot dan jingle pilkada yang telah diadakan sebelumnya serta memberikan hadiah kepada para pemenang lomba Afid Agustin yang merupakan pemenang sayambara maskot mengungkapkan maskot yang dinamai si Jebor alias Jenny Denbora ini memiliki filosofi dari kebudayaan Majalengka yang kaya dengan pabrik genteng Selain itu, Jebor juga merupakan singkatan dari harapan masyarakat untuk pilkada 2024 yakni jujur, edukatif, benar, objektif, dan rahasia Genteng ini memiliki filosofi menggambarkan sebuah kebudayaan adat bagi masyarakat Majalengka Genteng ini menjadi simbol ikonik Jebor Jatiwangi itu singkatan dari Jebor sendiri apa sih? Jebor itu jujur, edukatif, benar, objektif, rahasia itu kan ada dua maskot ya ayah, itu namanya siapa aja? Jenny dan Mora, Jenny dan Mora ini disatukan menjadi Jebor Sementara itu, pemenang sayembara jingle lagu Restu Julianto Pangestu menyampaikan pembuatan jingle ia selesaikan dalam waktu satu minggu dirinya berharap nilai-nilai yang diangkat dari karyanya setidaknya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di pilkada Majalengka 2024 Saya presentasikan di depan, ada sebuah lagu jingle yang baca rekam dulu Sebenarnya itu poin-poinnya adalah ya tentang kepemiluannya dan tentang ajakan yang saya tegaskan itu adalah ajakannya mulai dari, apa namanya, dari jendlinya pun udah memacu semangat untuk mengajak seperti itu Itu pembuatan jingle itu berapa minggu akhir-akhir? Kebetulan karena mungkin lagi momennya dapat gitu ya Kebetulan itu seminggu juga udah jadi Udah jadi, itu termasuk sama gitaris dan lain sebagainya itu sama saya abad Sama komposisi musiknya, segala macam itu sama saya Sementara maskot dan jingle yang terpilih ini akan dijadikan alat sosialisasi pilkada serentak 2024 dan direncanakan akan diluncurkan secara resmi oleh KPU Kau Paten pada 5 Juni mendatang di alun-alun Majalengka Jili Ortega, RCTV Majalengka Terima kasihlah Terima kasih.